Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali mengalokasikan anggaran sebesar 3 miliar rupiah untuk melanjutkan renovasi Stadion 17 Mei Banjarmasin di tahun 2024. Renovasi ini difokuskan pada penyempurnaan bangunan fisik stadion, termasuk perbaikan kawasan parkir, tribun, sanitasi, dan pemasangan lampu baru. Kepala Dinas PUPR Kalsel, Ahmad Solhan, melalui Kabit Cipta Karya Yulianti Erlinah, menjelaskan bahwa pengerjaan lintasan dan lapangan sepak bola akan dianggarkan oleh Dispora Kalsel. Ia berharap renovasi ini dapat selesai sesuai target dan stadion dapat menjadi sarana yang menunjang perkembangan sepak bola dan kompetisi olahraga di Kalsel. Sementara itu, kasih infrastruktur sarana dan prasarana Dispora Kalsel, ASEAN Kamil, memungkapkan bahwa renovasi Stadion 17 Mei memasuki tahap akhir, namun masih diragukan apakah stadion ini akan memenuhi standar nasional untuk menggelar event seperti Liga 1 Indonesia. Stadion 17 Mei diproyeksikan menjadi salah satu venue Liga 1, di mana PS Barito Putera akan bertanding. Hal ini memicu kekhawatiran karena sebelumnya sempat ada keluhan terkait standar pembangunan stadion yang bermasalah. ASEAN Kamil menambahkan bahwa penilaian terhadap kelayakan stadion akan dilakukan oleh PSSI atau Liga Indonesia. Kita lihat saja nanti penilaian pihak PSSI atau Liga Indonesia, apakah Stadion 17 Mei sesuai standar mereka dalam menggelar pertandingan Liga 1, ujarnya. Sekedar informasi, renovasi Stadion 17 Mei dimulai sejak tahun 2019. Pada tahun pertama, Tribun VIP digarap oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kalsel, kemudian dilanjutkan oleh Dinas PUPR Kalsel hingga tahun 2023. Saat ini, renovasi fokus pada Tribun, dan selanjutnya akan dilanjutkan pada area luar stadion.